Intro Nama saya Fahmi Cerita ini berkisah beberapa tahun yang lalu saat saya masih SMA Saya ingin membagikan cerita pengalaman saya saat mengalami hal yang sering saya dengar di sekitar kita Tentang sosok yang suka menyerupai orang terdekat kita Jujur, saya adalah orang yang tidak percaya terhadap hal seperti itu Saya pikir itu tidak mungkin terjadi dan mungkin juga tidak ada Sampai pada suatu waktu, saya pun akhirnya mengalaminya Saya tinggal di suatu desa di Sukabumi Desa ini adalah kampung halaman dan kelahiran saya dan saudara saya yang lain Semua keturunan dari ayah tinggal di sini Jadi dalam satu RT kita masih saudara Kisah ini berawal saat saya akan mengajak saudara saya bermain Ya, karena saya berkumpul dengan saudara dalam satu RT Jadi saya memiliki teman bermain yang masih saudara Saya masih ingat saat itu sedang musim mudik lebaran Idul Fitri Kebetulan rumah di sebelah saya adalah rumah bibi Yang menikah dengan orang luar kota Sehingga saat Idul Fitri Mereka sekeluarga mudik ke rumah orang tua suaminya Bibi saya ini memiliki seorang anak laki-laki Yang sangat akrab dengan saya Dan kita satu tongkrongan Di antara saudara lain Saya lebih dekat dengan anak bibi saya ini Namanya Arti Sebelum mereka sekeluarga mudik Saya bertanya pada Arti dan bibi saya itu Sampai kapan mereka mudik Dan kapan mereka akan pulang Ardi dan bibi saya bilang Mereka akan pulang tiga hari setelah Idul Fitri Tepatnya hari Jumat Karena sudah biasa Saya bermain dan suka nongkrong bareng bersama Ardi Jadi saya menunggu-nunggu kedatangan Ardi Ya Karena Ardi ini orangnya asik dalam bergaul Tiba pada hari Jumat Tepat tiga hari setelah hari lebaran Idul Fitri Dimana pada hari itu Katanya Ardi dan bibi saya akan pulang Tepat pada pagi harinya Sekitar jam 6 pagi Saat saya rutin melakukan aktivitas sehari-hari Yaitu merawat motor kesayangan saya Saya melihat ada bibi saya Sedang menyapukan halaman rumahnya Reflex saat itu Saya bertanya Bagaimana kabar mereka Bi Kumaha sehat Namun dia hanya tersenyum saja Karena masih dalam suasana lebaran Saya pun mendatanginya Dan mengucapkan selamat Idul Fitri Dan bermaaf-maafan Saat saya mendatanginya Dan bersalah mendengarnya Dia hanya Diam dan tersenyum saja Saya merasa aneh saat itu Terlebih Saat salaman Saya merasakan tangannya Yang begitu dingin Dan mukanya yang Agak sedikit pucat Saya bilang pada bibi saya itu Lagi-lagi Lagi-lagi dia hanya tersenyum saja Dan hanya menjawab Gak ada katanya Saya pun berpikir Si Ardi Pulang mudik Dia langsung main pergi saja Gak ada capainya Saya pun kembali melanjutkan Merawat motor saya Dengan memoles bodynya Setelah selesai memoles body motor saya Saya pun masuk rumah Dan bertemu dengan ibu saya Lalu saya cerita pada ibu saya Kalau si bibi Sepertinya dia Sakit Mungkin capek Habis mudik Ibu saya kaget Dia bilang Bukannya si bibi mau pulang nanti siang Tadi dia chat Kalau mereka masih beres-beres Mau pulang dan kemungkinan Sampai di rumah sekitar jam 1 siang Mendengar itu Saya kaget dong Mana mungkin Orang tadi saya lihat jelas kok Malahan Saya bersalaman dengan si bibi saya itu Saya sedikit berdebat saat itu Dengan ibu saya Namun ibu saya bersikuku menjelaskan Dan menunjukkan chatnya Wah Ini mah mau ngerjain nih Pikir saya saat itu Kemudian saya berinisiatif Untuk melihat bibi saya Apa masih ada di teras rumahnya Atau tidak Dan saya tidak melihatnya Saat itu saya berpikir Mungkin Mungkin bibi saya sudah masuk rumah Lalu saya pun Meriksa rumahnya itu Saya datangi rumah bibi saya Dan mengetuk pintunya Tapi saat pintunya saya ketuk Tidak ada respon dan jawaban Saya coba Saya coba intip isi rumahnya Melalui jendela Ternyata Jendelanya pun Masih ditutup korden Seperti yang tidak ada Tanda-tanda kehidupan Di rumahnya itu Melihat hal itu Otomatis Saya kaget Jangan-jangan Memang benar Yang ibu saya katakan Saya pun Coba menelpon Ardi Dan memastikannya Hah Ternyata benar Ardi baru berangkat saat itu Dan dia masih Di perjalanan Dan belum jauh dari rumah kakenya Saya coba memastikannya Pada Ardi Dengan bertanya Sejujur-jujurnya pada dia Wah Saya pun bilang pada Ardi Untuk hati-hati di jalan Karena kejadian itu Membuat pikiran saya buruk Saya takut Itu adalah Virasat buruk Yang akan menipar Ardi Saya berdoa mudah-mudahan Tidak terjadi apa-apa Pada keluarga mereka Karena khawatir Saya terus menunggu Kedatangannya Sambil nongkrong depan rumah Akhirnya Sekitar jam 1 siang Alhamdulillah Akhirnya saya melihat mereka datang Lalu saya pun Menyambut kedatangannya Dan mengucapkan Minal aizin Walfaizin pada mereka Dan mereka pun Mampir ke rumah Dan bersilaturahmi Dengan ayah dan ibu saya Setelah beberapa menit kemudian Saya pun bercerita Kalau sebenarnya Saya khawatir terhadap mereka Dan menunggu Kedatangan mereka Karena saya takut Terjadi apa-apa Karena kejadian tadi Pagi Dimana saya melihat Dan bertemu dengan Yang mirip dengan Bibi saya Yaitu Ibunya Ardi Di rumahnya Yang sedang Menyapu teras rumah itu Si bibi dan keluarga pun Kaget Tidak percaya Tapi kami bersyukur Karena perjalanan mereka Lancar dan tidak terjadi apa-apa Disitulah saya berpikir Mungkin Mungkin Memang ada Makhluk yang menyamar Menjadi orang-orang terdekat kita Itulah cerita yang ingin saya bagikan Terima kasih Terima kasih